selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan selamat pagi kembali berjumpa lagi dengan saya di channel campur aduk channel yang membahas hal-hal yang mungkin bisa kita kerjakan sendiri salah satunya adalah penggantian headlamp Yamaha Vasio dengan lampu bilip video tentang pembongkaran bodi dan pemasangan kabel ground sudah saya upload di video sebelumnya jadi disini saya hanya fokus untuk pemasangan lampu dan pemasangan kabel relay set saja bahan utama yang diperlukan adalah lampu biletnya itu sendiri dan disini saya menggunakan new ice wst 2.5 in yang gen 2 35 watt gen 2 35 watt saja sudah sangat terang untuk lampu shroud dan diamond eye itu opsional saja ya mau pakai boleh tidak pun tidak apa-apa dan alat tambahan berikutnya adalah saklar 3 titik atau saklar on off yang bisa mematikan dan menghidupkan lampu utama untuk pemasangan lampu bilet ini diwajibkan menggunakan kabel set relay bisa beli langsung yang sepaket bisa juga terpisah menggunakan kabel relaynya yang single karena lampu vasio hanya satu buah kemudian untuk saklar 3 titiknya menggunakan punya irock awalnya untuk pemasangan saya seperti ini ya dilubangi di belakangnya kemudian ada semacam murnya itu dipasang untuk menguncinya mungkin untuk beberapa motor lain mungkin bisa dipasang seperti ini tapi pada vasio ternyata nyangkut kedudukan speedometer vasio jadi tidak bisa dipakai seperti ini ujung yang ada murnya itu saya potong jadi sebenarnya mungkin tidak usah dilubangi bisa asal ujungnya itu dipotong dan akhirnya saya lepas kembali kemudian saya pasang bracket yang kemarin juga sudah saya beli tetapi untuk pemasangan bracket ini tidak BNB masih harus custom lagi Anda kreasikan sendiri yang penting lampu pilot bisa terpasang dengan bagus nah ini ujung ini nanti kita potong dan ada arti motongnya jangan sampai kabelnya ikut terpotong karena saya sendiri pun belum tahu pemasangannya sebenarnya itu pada umumnya seperti apa karena saya cari-cari belum ada tutorialnya awalnya saya kira dengan adanya bracket bisa langsung plak-plak-plak ternyata tidak nah seperti ini ya setelah pemasangannya dan ini lubangnya saya rapatkan kembali saya tutup jadi mungkin tidak perlu dilubang bisa ya kemungkinan bisa baik dan sekarang pemasangan kabel relay setnya jadi disini saya jelaskan terlebih dahulu fungsi dari kabel relay ini sebenarnya ya jadi pada dasarnya semua yang menggunakan relay ini untuk lampunya itu sudah pasti DC karena untuk kabel positifnya langsung diambilkan dari positif aki dan kabel negatifnya dari ground yang kemarin sudah kita buat ini wajib ya wajib menggunakan relay karena kabelnya ini terbuat dari kabel yang kualitasnya bagus dan disini juga sudah ada sekringnya jadi aman dan pada relay ini sudah terdapat dioda jadi untuk lampu jarak jauh dan dekat sudah berfungsi dan jika motor anda sudah soketnya sudah H4 disini langsung tinggal tancap ya karena bawaan dari relay ini soketnya H4 tapi untuk dipasang di vasio nanti kita akan sedikit custom ya merubah kita sambung kabel dari soket H4 ini soket H4 ini ada 3 jalur yang satu adalah kabel negatif yang warna hitam kemudian yang dua adalah lampu jarak jauh dan dekat jadi untuk lampunya nanti sudah pasti langsung dari aki yang menghidupkan adalah relay ini kemudian yang memberi sinyal agar relay ini menghidupkan lampu adalah saklar tiga titik tersebut yang inputnya diambilkan dari positif aki yang sudah melewati kabel kontak dan jika tidak menggunakan relay ini saklar lampu itu itu pasti akan cepat gosong dan terbakar karena arusnya sangat besar oleh karena itu wajib menggunakan relay oke sekarang kita pasang kabel relaynya kita atur serapi mungkin agar tidak terjebit agar tidak ada yang terjebit kabelnya kabel warna merah kita pasang di positif aki kabel relaynya ini sudah ada seikringnya yang menuju ke aki jadi kalau konslet putus lewat seikring tersebut seikringnya kita selipkan disini mudah-mudahan bisa tertutup oh iya ternyata cukup tutup aki bisa dipasang kita rapikan kabelnya sekali lagi jangan sampai ada kabel yang terjebit kemudian untuk kabel warna hitamnya kita sambung di ground yang kemarin kita buat kabel negatifnya yang dari relay ada satu kemudian nanti yang negatif yang dari soket H4 juga ada satu kita gabungkan saja kita pasang di ground yang kemarin kita buat disini pun penempatan kabelnya harus hati-hati jangan sampai ada yang terjebit untuk saklar headlamp 3 titik ini sebenarnya saya sudah pakai sejak dulu karena waktu itu saya sengaja kasih saklar 3 titik ini untuk mematikan dan menghidupkan lampu utama jadi lampu utama tidak langsung hidup bisa dimatikan ini untuk pemakaian pada lampu bilet wajib nah ini soketnya ada 3 jalur yang satu adalah input kemudian yang kedua adalah lampu jarak jauh dan jarak dekat kabel soket saklar 3 titiknya pendek jadi hanya sampai disini nanti akan kita buatkan lawannya dari sini menuju ke soket H4 disini nanti disini saya solder saja penyambungannya karena soket female nya kemarin saya cari-cari tidak ketemu jadi disini saya sambung solder saja dapat menggunakan solder kemudian nanti kita bungkus menggunakan isolasi bakar soket H4 ada 3 jalur yang satu adalah nanti disambungkan dengan ground negatifnya kemudian yang dua itu untuk lampu jarak jauh dan jarak dekat jadi nanti yang masuk ke soket saklar 3 titik hanya 2 kemudian yang satu adalah input mengambil dari arus setelah lampu kontak disini saya akan mengambil dari arus flasher yang masuk ke flasher bukan yang keluar dari flasher karena jika kita salah ambil nanti lampu akan jadi berkedip-kedip jika yang terambil adalah arus yang setelah melewati flasher disini kenapa saya mengambil arusnya yang masuk ke flasher karena untuk lampu sen dan lampu hazard punya seikring sendiri jadi jika ada konsleting dari sini nanti tidak akan mengganggu yang lain hanya hazard dan lampu sen saja yang mati untuk penyambungannya saya buka saya kupas kulit kabelnya kemudian saya solder dan saya isolasi lagi jadi tidak dipotong ataupun dijepitkan di soket flasher tidak dan untuk pembuatan jalur-jalurnya ini saya menggunakan kabel dengan kualitas yang bagus saya tidak mau ambil resiko untuk skun kabel skun belum saya pasangkan di soketnya ini untuk mengetes dulu untuk mengetahui mana yang jalur input dan mana yang jalur jauh dan dekat jika sudah pas baru kita pasang di soketnya ini skunnya pada soket saklar 3 titik airok itu untuk jalur input itu ada di tengah kemudian yang jauh dan dekat ada di samping kanan dan kiri seperti yang sudah pernah saya terangkan sebelumnya untuk pemasangan lampu bilet ini untuk lampu shroud dan diamond eye itu saya ikutkan ke kabel kontak jadi bidu kontak on lampu shroud dan diamond eye ini langsung menyala jadi untuk kabelnya saya gabungkan tadi dengan input yang ke saklar 3 titik saya gabung dan disambungkan melalui kabel yang menuju ke flasher selanjutnya kita pasang headlamp di batok lampunya dan proses ini saya lakukan berulang kali sampai mendapatkan settingan yang pas tinggi rendah sorotan lampunya jadi kalau masih terlalu tinggi saya bongkar kembali sampai mendapatkan settingan yang pas tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat rapikan semua kabel pastikan kabel tidak ada yang terjepit atau ketarik saat memutar mutar setirnya karena jika ada kabel yang terjepit di body ngeground apalagi kabel positifnya itu sangat berbahaya jika pemasangan lampu pilot ini sesuai standar baik kabel ataupun cara pasangnya saya yakin 1000% aman setelah pemasangan ini sudah saya tes selama jarak tempuh 120 km aman tidak ada kendala pada performa mesin juga pada lampunya aman 100% kalau untuk penurunan voltase menurut saya itu wajar voltase dari stand bay 14,1 kemudian begitu lampu dinyalakan turun menjadi 13,9 dan jauhnya turun lagi menjadi 13,8 tetapi jika motor sedang berjalan itu voltase tetap 14,1 yang harus diingat penting ini jika aki sudah tidak begitu fit sebelum menghidupkan motor lampu utama harus keadaan off jika lampu utama menyala starter bisa jadi tidak akan kuat jadi lampu harus mati makanya harus dipasang saklar on off baik sekian dari saya mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih atas supportnya silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk pertanyaan ataupun kritik ataupun saran do it yourself 1000% resiko ditanggung penumpang sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih